Kenapa kau ditangkap polisi? Hah? Kenapa? 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 Bilang, bilang. Hah? Pembunuh? Siapa kau bunuh? Tim melakukan persiapan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Berakhir sudah pelarian MR 24 tahun. Warga Jalan Minapuri, Desa Dirgahayu, Pulau Utara. Dirinya ditangkap oleh Jejaran Pores Kota Baru di backup Subdit 3 Jatan Raspolda, Kalimantan Timur pada Kamis 4 November 2021. Sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian tengah di Jalan Melawarman, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. MR merupakan buronan pelaku penikaman di Kota Baru hingga korban meregang nyawa. Korban diketahui berinisial SG 33 tahun, warga Jalan Veteran, Desa Dirgahayu, Pulau Laut Utara. Korban ditusuk di bagian dada oleh pelaku hingga menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 26 Juni 2021, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia bagian tengah di Jalan Minapuri, Desa Dirgahayu, Pulau Laut Utara. Diketahui kejadian tersebut bermula saat korban bersama teman-teman sedang melakukan acara minum-minum di rumah warga. Acara dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Dimulai dengan cekcok mulut antar korban dengan pelaku dan berakhir dengan perkelahian. Saat dilerai oleh teman pelaku, si pelaku pun pulang ke rumah untuk berganti pakaian. Dan kurang lebih 15 menit kemudian, pelaku kembali ke tempat kejadian dengan maksud ingin berdamai dan meminta maaf dengan korban. Saat ingin berdamai, ternyata pelaku membawa pisau dan merusukan kepada korban hingga mengenai bagian dada bawah sebelah kanan. Pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan aksinya itu. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan. Setelah buruan kurang lebih 5 bulan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap di daerah Balikpapan. Akibat perbuatannya itu, kini pelaku sudah diamankan di Mako, Pores, Kota Baru dan akan dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganyayaan berat hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!